Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barang siapa suami atau istri yang memandang, saling memandang dalam penuh kasih sayang Suami memandang istri dengan penuh kasih sayang Atau istri memandang suami dengan penuh kasih sayang Maka Allah akan memandang mereka dengan penuh kasih sayang Sebagaimana yang mereka lakukan Pun juga ketika suami mencengkram tangan istrinya Atau istri mencengkam tangan suaminya Maka dari situlah pahala-pahala atau dosa-dosa terhapuskan Pahala mengalir Sebagaimana Apa namanya Dari jemari mereka Ini buat para suami dan istri Buat yang jomlo Nanti ada waktunya Ya Cuman boleh ini menjadi ilmu Bukan jomlo Bahwa Berpasangan atau berkeluarga itu sungguh adalah suatu kenikmatan Kenapa? Karena orang yang berkeluarga itu pahalanya sempurna Kalau misalkan yang jomblo dan jomblo wati Sholat nih Maka pahalanya cuma dikasih 50% Kenapa? Karena posisinya masih jomblo Jadi sholat itu Kalau misalkan Grade Pahalanya 100% Maka cuma dikasih setengahnya Karena Masih single Buat para jomblo dan penjomblo wati Maka Kalau emang udah waktunya untuk berkeluarga Maka udah bersegeralah Bersegera Biar Apa Sempurna Pahalanya Pahala ibadahnya Pahala sholatnya Pahala puasanya Dapat sempurna Makanya orang yang sudah berkeluarga disebut Orang kaya Kenapa? Pahalanya Berlipat Dibanding orang yang masih Perjaka Masih darah Dan Belum nikah Sahabat-sahabat kiri dari mati Allah SWT Maka bersyukurlah Buat Yang hari ini Sudah Allah karniakan pasangan Maksudnya sudah berkeluarga Dan juga Sudah diberikan amanah Baru Apa namanya Menjadi ayah dan bunda Punya anak maksudnya Dari kasih Maka ini adalah sebuah nugrah Yang Allah karniakan kepada hamba-hambanya Dan buat yang belum punya anak Bersabar Ada waktunya insyaAllah Semoga Yang sudah punya anak Allah mampukan untuk Bisa membimbing keluarganya Dan memberikan teladan Buat para anaknya Dan yang masih belum punya anak Semoga Allah segerakan Diberikan anak Untuk buah Daripada pernikahan Karena sejatnya menikah itu Bukan cuma ingin Membahagiakan pasangan Tapi bahagia berdua Dengan hadirnya Anak Atau keturunan Semoga teman-teman Yang belum menikah Dan sudah waktunya Allah segerakan Dan Allah mampukan Allah pertemukan Dengan jodohnya Yang sudah berkeluarga Semoga Allah Karniakan anak Yang soleh dan solehah Dan yang belum punya anak Semoga Allah segera hadirkan Itu di tengah-tengah Sahabat-sahabat semua Dan semoga kita semua Termasuk hamba-hamba Allah Yang selantiasa bersyukur Demat-demat Allah Apapun itu Dan Kelak Kita Bisa berkumpul semuanya Disokinya Allah Bersama Baginda Rasulullah S.A.W Barakallahu'alaikum Kur'an Tandamnya Menimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W. 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 Terima kasih.